Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hasan disini kita berjumpa lagi di channel Hasan pelupa Hai wih jalani rohami banget ya teman-teman jadi untuk di video aku kali ini aku ingin menunjukkan kepada kalian jalur pintas ya jika kalian mengalami kemacetan atau untuk menghindari kemacetan seperti saat ini ya Nah jalurnya ini akan menghubungkan antara daerah Lowakwaru ya dengan daerah Soekarno-Hatta teman-teman jalan Soekarno-Hatta dan nantinya tembus di patung pesawat itu teman-teman Nah jadi patokannya disini teman-teman ada dua masjid ini ya masjid masjid ini dan masjid ini patokannya ada dua masjid kembar teman-teman Nah kita ambil jalannya disini teman-teman nah daripada kita lurus terus ya lewat di daerah Karanglo dan sering terjebak kemacetan seperti tadi itu lebih baik kita ambil jalan pintas ini saja teman-teman nah cuman ini memang masuk di jalan desa teman-teman coba ya kita dahulu saja untuk kendaraan ini biar kalian bisa melihat lebih bebas ya oke kalau nggak salah ini nantinya lewat di daerah klasik madu kalau nggak salah ya Atau kalian bolehlah beri masukkan di kolom komentar ya namun yang jelas jalurnya memang lewat sini teman-teman jadi tadi dari arah Karangloso yang hijau Karangloso jika kalian ingin menuju ke arah kota Malang khususnya ke daerah Jalan Soekarno-Hatta ya Nah kalian bisa lewat jalur ini teman-teman nah disini jalurnya nggak terlalu ramai dan cukup luas teman-teman jadi cukup enaklah dilalui daripada kita harus lewat jalur utama yang biasanya selalu macet ya seperti tadi itu ya kanan kiri semuanya penuh jalurnya teman-teman nah bisa nggak resep tes terus terliwat jalan kekono terus ya hahaha yes enak masuk ke jalan desa seperti ini teman-teman jadi lebih santai nggak gampang stres oke ini sepertinya kita mengarah ke selatan ya teman-teman ya nah jalur ini nantinya akan tembus di kawasan Jalan Soekarno-Hatta khususnya di kawasan monumen pesawat itu teman-teman ya di pertigaan kalau ke kiri akan menuju ke arah Jalan Borobudur ya ke arah Belimbing jika ke selatan akan ke arah Jalan Soekarno-Hatta yaitu ke daerah jembatan itu ya sampai ke pertigaan Majen Panjaitan jika ke kiri tapi kalau belok ke kanannya bisa tembus ke arah Dinoyo oke ngomong-ngomong kok tumben nih kini Roderah Medala nih mungkin karena ini akhir pekan ya jadinya mobilitas warga cukup tinggi tapi nggak popo lah wis yang penting kalian tahu jalurnya ya aduh beda buri ku ini berisik enak suara nih haha ganggu banget oke nah di pertigaan ini di pertigaan pos kamling rv4 ya kita belok kiri teman-teman jangan lurus kalau lurus nanti akan tembus di daerah eh di Noyo tapi kalau kita belok kiri ini nantinya tembus di daerah Soekarno-Hatta teman-teman biar lebih enak pandangannya kita dahuli saja teman-teman nah ini enak penak pandangannya ya hehehe cukup luas kok ruas jalannya teman-teman jadi untuk kendaraan roda empat pun dari dua arah berlawanan masih bisa ya lewat jalur ini nah enak loh lewat sini nggak terlalu ramai daripada yang di jalur utama tadi ya nah kalau di hari-hari biasa mulai Senin sampai Jumat biasanya memang lebih lengang teman-teman tapi karena ini akhir pekan jadi ruas jalannya lebih ramai dibanding hari-hari biasanya nggak tahu ya ini tumben-tumbennya bisa lebih ramai seperti ini ya biasanya aku lewat sini nggak pernah seramai ini teman-teman nggak tahu ya ini karena apa kok tumben agak ramai oke jadi setelah tiba atau kita ketemu dengan pertigaan ini kita ambil yang belok kanan teman-teman nah disini kita belok kanan teman-teman baiknya sana ruku-ruku ya dulu daerah ini cukup sepi teman-teman tapi sekarang daerah-daerah pinggiran pun yang atau di kawasan perkampungan yang agak dalam ya saat ini sudah mulai rame ya karena mungkin pertumbuhan penduduk berkembang cukup pesat ya jadinya semua daerah-daerah yang agak masuk pun sudah mulai penuh nah ikut pengangkut sampah oke kita lanjutkan lagi teman-teman biar enak kita dahulu kendaraan ini oke jika kalian sudah ketemu lagi dengan pertigaan untuk menuju ke arah jalan Soekarnata kita ambil belok ke kiri teman-teman ini kita masuk di jalan ikan gurami teman-teman hmmm ini ada salon ini ada STMJ aduh 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 kok tumpen rame nah sana masih ada persawahan teman-teman lumayanlah untuk penghijauan maksudnya menghijaukan mata hahaha wis kalau di jalur ini ya di jalan ikan gurami kita ngikuti alurnya jalan jajah teman-teman nah nantinya sampai kita ketemu pertigaan lagi disini kita belok kiri lagi teman-teman nah ini sebenarnya kita sudah nggak jauh kok dari jalan Soekarno-Hatta kita ini tinggal ke kiri terus lurus ini nantinya tinggal belok kanan dan akan tembus di jalan Soekarno-Hatta teman-teman memang agak rumit ya tapi kalau kalian perhatikan secara sesakma video aku ini pasti kalian tahu kok jalurnya gampang sebenarnya untuk menemukan jalur ini ya di kauman Kofi ini apa ini Indo Maret ini sepertinya pusat kuliner dan sebelah kanan ini SMP Islam apa ini ini kerennya gede rame oke teman-teman Dan setelah nanti di depan kita ketemu dengan perempatan, kita ambil yang belok kanan teman-teman. Nah ini ya, di perempatan ini kita ambil belok kanan untuk menuju ke arah jalan Soekarno-Hatta teman-teman. Nah akhir pekan yang ini ke jalur rimah leda dipadet, tapi masih cukup lancar kok teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Apalagi kalian yang bawa motor masih bisa selintutan, nah ini di kanan-kiri masih persawahan teman-teman. Mungkin karena sudah mulai banyak yang tahu ya jalur ini jadinya mulai rame teman-teman. Nah ini pemakaman ini, terlihat dari pohonnya teman-teman, banyak pohon Kamboja ya. Itu ciri khas di Jawa, kebanyakan seperti itu. Untuk pemakaman selalu ditanami dengan pohon Kamboja. Tapi terlalu banyak ya rata ngeri, kesani mistis. Nah kita lewat di depan cafe and tea. Baru jenengi, nggak kewacau. Wih, ini ada truk gede. Pagi pusat kuliner juga teman-teman. Wah ini lebengi biasanya rame untuk anak-anak nongkrong sambil ngopi. Wih, ini dari daerah pusat kuliner Malian. Sebenarnya sudah cukup lama teman-teman, aku nggak lewat sini ya. Entah ada setahun atau belum ya. Perkembangannya sudah pesat. Sudah banyak perubahan. Semua sekarang banyak di kanan-kiri jalan yang dijadikan tempat kuliner dan tempat ngopi, teman-teman. Kalau malam pasti rame dapet sini ya. Wih, jalurnya kok pas rame. Tadi antri teman-teman. Ini pengaturan lalu lintasnya fontue. Wah lambah, mbah. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita sudah hampir tembus di jalan Soekarno-Hatta teman-teman. Nah ini papan penunjuknya ya. Nah dan di depan sana sekitar 30 meter lagi. Kita sudah sampai di monumen pesawat teman-teman. Pesawat MIG-17 Fresco TNIAU. Nah ini tembusnya teman-teman. Sana ke arah Gwia Santa ya. Kalau ke sana ke arah jalan Bukur, Bulimbing. Dan untuk jalan Soekarno-Hatta nya lewat sini. Iku pesawat ya. Sekarang kita sudah masuk di jalan Soekarno-Hatta teman-teman. Nah itu jalan tembusnya ya. Jadi kalian dari arah Karang-Kuloso ya. Nggak perlu lewat jalur utama yang justru cukup memutar jauh ya. Jika ingin menuju ke arah jalan Soekarno-Hatta maupun ke arah Dinoyo. Jadi cukup potong kompas di jalur yang aku tunjukkan tadi. Oke teman-teman. Jadi sepertinya cukup itu saja ya. Untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax